Oke Sobat Demonbeck, kali ini kita akan blading rem hidrolik. Di sini saya menggunakan rem hidrolik Altus MT200. Terlihat pada video saat tuas ditekan sampai mentok ke bagian hand grip, tidak bisa melakukan pengereman. Adanya angin di bagian dalam atau kurangnya mineral oil, atau juga mineral oil yang harus diganti dengan yang baru. Beberapa faktor tersebut membuat rem hidrolik menjadi blong atau tidak bisa melakukan pengereman. Oke Sobat Demonbeck, langsung saja kita eksekusi. Untuk yang pertama, luruskan posisi brake lever pada posisi sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar mineral oil tidak tumpah. Dan selanjutnya, buka baut penutup di bagian atas brake lever. Dan kita siapkan alat blading kit rem hidrolik. Ini saya beli dengan harga kurang lebih Rp 68.500 di toko online Bukalapak. Untuk alat blading kit yang didapat sesuai seperti pada video. Sedangkan untuk mineral oil, saya beli dengan harga Rp 38.000 dengan kemasan 50 ml. Di toko online Bukalapak juga, jadi ini sudah cukup untuk melakukan blading pada rem hidrolik sepeda kita. Langsung saja kita pasang park blading kitnya pada lubang bagian atas brake lever yang sudah kita buka tadi. Putar ke kanan sampai betul-betul kencang. Setelah itu, kita masukkan mineral oil secukupnya. Selanjutnya, tekan tuas berkali-kali dan bisa dilihat pada video ada gelembung angin yang keluar sedikit demi sedikit. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hal ini yang menjadi salah satu faktor, rem hidrolik kita plong atau tidak berfungsi. Terima kasih telah menonton! Tekan tuas berkali-kali sampai gelembung angin betul-betul tidak keluar lagi. Pada video terlihat sudah tidak ada gelembung udara yang keluar, dan tuas jika kita tekan menjadi padat, tidak plong, dan berfungsi seperti biasanya. Yang terakhir, kita copot blading kitnya. Jangan lupa menggunakan tisu agar mineral oilnya tidak tumpah. Dan tutup kembali baut pada lubang di bagian brake lever. Jadi, ini adalah cara pertama kita melakukan blading. Jika cara pertama ini tidak berhasil, nanti kita akan menggunakan cara yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pengeremannya. Oke, kita coba pengereman rem hidroliknya. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua jika cara yang pertama tadi tidak berhasil. Tapi, jika sobat demon bag menggunakan cara yang pertama tadi sudah berhasil, dan rem hidrolik kembali normal, sobat demon bag tidak usah menggunakan cara yang kedua ini. Jadi, untuk cara yang kedua ini, kita akan blading dengan mengganti dan menambah mineral oil rem hidrolik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, beberapa faktor penyebabnya adalah mineral oil yang sudah berkurang, atau juga mineral oil yang harus diganti dengan mineral oil yang baru. Pastikan pada suntikan ini tidak ada gelembung udara, kita padatkan mineral oilnya seperti pada video. Seperti ini, sobat demon bag, pastikan tidak ada gelembung udara yang ada pada suntikan ini. Selanjutnya kita pasang pada lubang. Jadi, di sini untuk kalibernya saya memakai altus MT200. Jadi, pada samping itu ada tutup, kita buka tutupnya dan kita masukkan suntikan ini pada lubang tersebut. Dan di bagian depan ada baut, kita putar baut tersebut ke kiri untuk memasukkan mineral oil ini pada bagian dalam brake caliper. Kita putar sesuai seperti pada video. Lalu, kita suntikan mineral oil dan lihat pada bagian atas brake lever. Mineral oil terlihat keluar bersamaan dengan mineral oil yang kita suntikan dari bagian bawah brake caliper. Setelah dirasa cukup, jangan lupa kencangkan kembali baut yang ada di bagian depan brake caliper. Putar ke kanan sampai kencang. Setelah baut dikencangkan, kita lepaskan suntikan dari brake caliper. Jangan lupa diberi tisu agar mineral oil tidak tumpah. Dan pasang kembali karet penutupnya. Sobat Demon Bag bisa melihat pada video mineral oil yang keluar berwarna agak hitam. Ini menandakan sudah ada pergantian dari mineral oil yang baru masuk dari brake caliper. Dan mineral oil yang lama keluar dari bagian brake lever. Seperti cara yang pertama tadi, tekan tuas rem berkali-kali untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang keluar dari lubang brake lever. Dan pastikan tekanan tuas benar-benar padat atau tidak blong. Sebelum kita lepaskan, tutup wadah mineral oilnya dan bisa dikurangi untuk mineral oilnya dengan suntikan atau bisa langsung dilepas. Putar ke kiri sampai lepas. Dan jangan lupa diberi tisu ya Sobat Demon Bag agar mineral oil tidak tumpah. Putar ke kiri sampai benar-benar terlepas. Selanjutnya, kita pasang kembali untuk baut di bagian lubang brake levernya. Kita bersihkan dengan tisu agar tidak ada mineral oil yang tersisa. Kemudian kita kembalikan brake lever pada posisi semula. Kita coba tes, kita tekan tuasnya dan terasa padat, tidak blong lagi. Dan yang terakhir, kita lakukan setting pada baut di bagian brake lever untuk setting tuas remnya. Terlihat pada video, jika kita putar ke kiri, tuas rem akan bergerak ke dalam. Atau lebih tepatnya, tuas rem akan lebih mendekati ke hand grip. Dan jika kita putar ke kanan, tuas rem akan bergerak keluar lebih jauh dari posisi hand grip. Oke, Sobat Demon Bag untuk blading rem hidrolik. Sudah selesai, nanti kita akan coba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga aktifkan loncengnya agar Sobat Demon Bag bisa mengikuti konten-konten terbaru dari Demon Bag Channel. Maturnuun! Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.